Selamat datang para pecinta bola voli Indonesia. Sebelumnya, support kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami semangat dalam memberikan informasi-informasi seputaran bola voli. Dan jangan lupa tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Grand Final Proliga 2022 akan segera dilaksanakan pada Jumat 26 Maret 2022. Bandung BJB Tandamata memastikan lolos ke Final Proliga 2022. Kepastian tersebut didapatkan setelah tim bola voli putri asal Bandung itu menumbangkan Jakarta Mandiri Popsi Fopalwan dengan skor 3-2. Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Bandung BJB di perempat final Proliga 2022. Sebelumnya mereka sukses menumbangkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pelatih Bandung BJB, Alim Suseno bersyukur atas pencapaian yang diraih anak asuhnya. Ini menjadi kemenangan ketiga dalam babak perempat final. Artinya, tim yang dimanajeri oleh Ayi Subarna ini menyapu bersih semua laga di perempat final Proliga 2022. Wilda mengaku persiapan lawan tim Gresik nanti tidak ada yang berbeda. Hanya saja, akan ada tambahan bagaimana agar bisa mengantisipasi permainan dari tim Gresik Petrokimia di final nanti. Sementara pelatih tim Bandung BJB tanda mata, Alim Suseno menyebutkan akan memanfaatkan waktu selama satu pekan sebelum grand final dengan memperbaiki segala kekurangan tim asuhannya selama ini. Kita tunggu saja para Volimania. Siapa yang akan menjadi juara di Proliga 2022 ini? BJB Tanda Mata, ataukah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!